Petualangan antara dimensi Di suatu malam di kota kecil di Jepang, seorang remaja bernama Takeshi sedang duduk di kamarnya. Memainkan permainan video favoritnya ketika tiba-tiba layar televisi di depannya berkedip dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa disadari, Takeshi terseret ke dalam televisi dan masuk ke dalam dunia lain. Takeshi terbangun di sebuah padang rumput yang luas. Di mana langit terlihat berwarna ungu dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari yang pernah ia lihat. Di kejauhan, ia melihat sebuah kastil besar yang tampaknya terbuat dari kristal. Tanpa ragu, Takeshi memulai petualangannya. Setelah melewati hutan yang misterius dan melewati sungai yang berkilauan, Takeshi tiba di kastil tersebut. Di dalamnya, ia bertemu dengan putri kastil yang sedang terperangkap dalam mantra jahat yang dilontarkan oleh penyihir jahat, Zephira. Putri kastil memberitahu Takeshi bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan mantra tersebut adalah dengan mengumpulkan tiga artefak magis yang tersebar di tiga sudut dunia. Bersama-sama, Takeshi dan putri kastil memulai perjalanan mereka. Di tengah hutan yang tebal, mereka bertemu dengan makhluk aneh yang disebut Lumina, yang membantu mereka menemukan artefak pertama, sebuah kristal bercahaya yang dapat menyembuhkan siapapun yang terluka. Kemudian, mereka melintasi padang gurun yang tandus di mana mereka harus menghadapi ujian keberanian mereka sendiri. Di tengah-tengah badai pasir yang ganas, mereka menemukan artefak kedua, sehelai kain ajaib yang dapat memberikan kekuatan tak terbatas kepada pemiliknya. Akhirnya, Takeshi dan putri kastil tiba di pegunungan yang berbahaya, tempat Zephira menyimpan artefak terakhir. Dalam pertempuran epik, Takeshi menggunakan keberanian dan kekuatan yang dia dapatkan selama petualangannya untuk mengalahkan Zephira dan mengambil artefak terakhir. Dengan tiga artefak magis yang dikumpulkan, Takeshi dan putri kastil kembali ke kastil untuk mematahkan mantra jahat. Dengan kekuatan kristal, kain, dan cahaya, mereka berhasil membebaskan putri kastil dan mengembalikan kedamaian kekerajaan. Saat Takeshi siap untuk kembali ke dunianya sendiri, putri kastil memberinya cincin ajaib sebagai tanda terima kasih atas bantuan dan keberaniannya. Dengan penuh haru, Takeshi menyadari bahwa petualangannya di dunia lain telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Saat cahaya memancar dari televisi, Takeshi tersenyum, mengetahui bahwa meskipun petualangannya telah berakhir, pengalaman dan persahabatan yang ia dapatkan akan selalu tinggal di dalamnya. Demikianlah cerita singkat ini.